Intro Beginilah situasi di depan Mapol Rastabes Medan. Seorang pria masuk melakukan aksi bom bunuh diri, tepatnya di depan kantin. Pria yang diketahui memakai jaket salah satu ojek online tersebut, menerobos masuk ke dalam Mapol Rastabes Medan, melewati penjagaan piket pintu masuk dengan menggunakan sepeda motor. Setelah berada di depan kantin, suara ledakan keras pun terdengar, hingga memporak-porandakan lokasi sekitar ledakan tersebut. Pria yang melakukan aksi tersebut terkapar dengan kondisi tubuh hancur. Seorang polisi yang menjabat kasih propam bernama Abdul Muttolib, jadi korban dalam bom bunuh diri ini. Saat ini kasih propam Rastabes Medan dalam kondisi luka-luka dan mendapat perawatan medis. Sementara itu, Mapol Rastabes Medan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait kasus bom bunuh diri tersebut. Kepolisian menerjunkan tim Inavis untuk mengidentifikasi jenasa pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.